Ketua tim penggerak PKK Provinsi Papua UCNNB memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Paniyai melalui dinas kesehatan setempat yang peduli terhadap ibu dan anak di wilayah tersebut. Dimana klinik bersalin itu disediakan Pemda Paniyai dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu bersalin dan bayi yang akan lahir. Kata ibu UCNNB, saya akan gunting pita ini dalam nama alah bapak, alah anak, dan alah roh kudus. Pak Gubernur selalu katakan bahwa selamatkan yang sisa-sisa, berarti dengan tepat selamatkan yang sisa untuk manusia generasi ke depan. Tuhan memberkati atas pelayanan. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniyai Robi Kayame mengatakan klinik bersalin ini siap melayani ibu hamil yang handah bersalin yang dibuka selama 24 jam dan pelayanan persalinan dilakukan secara gratis. Robi mengatakan di atas paket persalinan gratis, Pemda Kabupaten setempat juga akan membayar tiap ibu yang melahirkan bayinya di klinik tersebut. Dijelaskan Pemda Paniyai melakukan hal tersebut dalam rangka menaikkan angka pertumbuhan penduduk di atas 20% dari 12% pertumbuhan penduduk selama ini berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik setempat. Kepala Dinas Kesehatan Robi menambahkan ini merupakan komitmen pimpinan daerah Paniyai yakni Bupati Yenggi Kayame. Saya akan gunting kita ini dalam nama anak-anak, anak-anak, dan doktor kudus. Pak Gubernur selalu katakan bahwa selamatkan yang sisa-sisa. Berarti yang terpat ini selamatkan yang sisa-sisa untuk manusia yang dikatakan. Teman berkati untuk kemanyian. Terima kasih.